FEMS, ada lagi nih, tempat hangout baru nih FEMS, di ibu kota. Tempatnya asik, estetik, edukatif, dan pastinya gratis. Ini dia, Taman Literasi, Marta Kristina Tiahahu. Wuhuu, taman kota yang satu ini selalu rame banget, dipadati pengunjung. Taman ini terletak di sekitar kompleks atau pusat perbelanjaan dan terminal bus Blok M Jakarta Selatan, FEMS. Taman ini dinamai sesuai dengan salah satu nama pahlawan nasional Indonesia, yaitu Marta Kristina Tiahahu. Untuk mencapai Taman Literasi ini, gak perlu bingung. Banyak banget transportasi umum yang menuju ke sini. Kamu bisa memilih naik MRT, Transjakarta, ataupun transport umum lainnya. Kerennya lagi, untuk masuk ke taman ini, kamu gak perlu merogok kocek sepeser pun. Bleh, cocok-cok. Setelah direvitalisasi dan dibuka kembali pada September 2022, taman ini kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas loh. Biar gak penasaran, yuk kita bahas satu persatu. Tau banget dong, FEMS. Kalau warga plus 6-2, paling senangnya namanya makan-makan. Nah, di Taman Literasi Marta Kristina Tiahahu ini, banyak banget list makanan yang bisa kamu pilih. Bagi yang suka jajanan kaki lima, kalian bisa memilih jajaran kudapan enak dan murah di sekitar taman. Cuman, yang ini sih emang jadi favoritnya pengunjung nih. Apalagi, menikmatinya sambil piknik ala-ala di Taman Marta. Saik! Kalau mau kulineran estetik dan kekinian, gak usah khawatir, di bagian dalam Taman Marta, banyak juga pilihannya. Nah, salah satu yang paling hits nih, FEMS, yaitu Pasta by the Park. Kalau kesini pas jam makan siang atau akhir pekan, wiii, harus siap-siap antri ya. Pasta by the Park punya beragam menu ciamik yang bisa kalian nikmati. Tapi jagoannya ya ini nih, Kone Pasta. Pasta homemade yang diracik sedemikian rupa dengan bumbu dan topping yang mamamia lezatnya. Dinamakan Kone Pasta, karena pasta ini gak disajikan di atas piring, melainkan di dalam wadah berbentuk cone, sehingga pengunjung bisa menyantapnya dimana saja. Bisa di kedainya, atau bisa sambil jalan-jalan di sekitar taman. Tergantung mood aja deh. Lanjut lagi, Taman Marta ini gak cuma seru buat anak-anak muda nih. Buat ayah bunda yang mau ngajak main si kecil, bisa banget loh, FEMS. Soalnya disini juga tersedia area bermain untuk anak dan keluarga. Ada komedi putar mini, titian batu, dan tiang. Serta, wahana wall climbing mini yang cocok untuk permainan edukasi. Suasana yang sejuk, juga bakal membuat si kecil betah deh. Tapi tentunya, tetap harus dalam pengawasan orang tua ya. Tata ruangnya sejuk dan estetik, juga jadi alasan Taman Marta gak pernah sepi, FEMS. Selain buat healing, cocok banget nih, buat eksis di sosial media. Makanya, gak heran, kalau pengunjung gemar banget berfoto ria, di sekitaran kawasan ini. Apalagi, FEMS, kalau saat foto, ada MRT lewat. Beuh, konten nih. Di Taman Marta ini, sering juga loh, FEMS, diadakan berbagai kegiatan edukasi, olahraga, atau musik. Deretan grup band atau penyanyi kenamaan pun, kerap manggung di sini, FEMS. Wah, keren banget ya, FEMS. Dengan begini, pemanfaatan ruang terbuka hijau publik, jadi semakin kreatif dan inovatif. FEMS, sesuai namanya, Taman Literasi Marta Kristina, Tiahahu, merupakan area cakupan hijau, dan berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat Jakarta, dalam kegiatan literasi. Salah satu daya tarik utama, dari Taman Literasi Marta Kristina, Tiahahu, tentunya keberadaan ruang komunitas, dan perpustakaan yang nyaman, FEMS. Perpustakaan ini dilengkapi dengan pendingin ruangan, dan menyediakan berbagai jenis buku, mulai dari buku pengetahuan, fiksi, hingga non-fiksi, yang diperuntukkan, bagi orang dewasa maupun anak-anak. Jadi, buang jauh-jauh deh, image perpustakaan yang membosankan dan kaku.